Hai Bang gimana sih cara beranca in merpati piyik nih yang komen siapa ya Hai ajril Maulana kalau nggak salah ya menanyakan gimana cara beranca in merpati atau merpati piksel lupa ya komentarnya cuman udah saya baca udah saya lihat juga nih ajil ini penonton setia ya kayaknya orang Cirebon juga itu sering aktif dan komentar Oke gimana caranya ngebranca in merpati piyik lah ya semoga seinget saya kayak gitu pertanyaannya ya dan mudah-mudahan tepat ya merpati piyik mana ya nah ini juga pikan nih ada tuh sebenarnya merpati piyik itu nggak bisa kita beranca in teman-teman Oke yang bener itu nah ini ada pertanyaan ada merpati piyikan nih yang bener itu merpati piyik itu itu beranca dengan sendirinya cuman ini pertanyaannya bagus sih tapi yang jelas merpati piyik itu merpati piyikan itu nggak bisa kita beranca innya sebenarnya secara secara naluri merpati itu beranca dengan sendirinya nah mungkin yang tepatnya itu gimana cara cepat merpati piyikan kita itu cepat beranca nah jadi nggak bisa kalau untuk mengebranca ini tuh agak susah ya tapi kita setting atau kita akali gimana caranya biar merpati piyikan ini cepat beranca cepat bisa disodokan cepat digiringkan gitu temen-temen jadi kalau untuk memberan cekan merpati piyik sebenarnya pada dasarnya itu eh bawaannya temen-temen nggak bisa ya kalian mau setting gimana pun sebenarnya nggak bisa cuman di beberapa video saya itu saya juga menjelaskan mungkin salah keliru ya tapi nggak papa disini saya akan jelasan karena saya baru keingetan nih ini ada merpati piyikan sebenarnya itu udah ada tanda-tandanya sendiri cuman temen-temen memang kalian pengen cepat kan nih seperti saya nih Oh ini sisa berapa waduh sisa dua nih nih piyikan sisa dua udah jodoh temen-temen tapi belum kepantau kawin tapi udah akur udah jodoh tapi udah kepantau kawin Nah gimana nih caranya biar dia itu cepat jodoh cepat itu ya jadi caranya itu kita eh atur ya temen-temen saya kasih lihat dulu nih buat yang nanya juga fokus nih fokus ya yang nggak bertanya mungkin ada kesamaan jadi kalau ada yang bilang ini dengan ini ya mungkin dia caranya begitu cuman nah ini sisa empat tuh dua tiga empat ini sudah berancar sudah lenje bahkan sudah saya jodohkan temen-temen Oke jadi pahami dulu ya cara memberancak itu sebetulnya nggak ada temen-temen tapi yang bener itu caranya kita lihat nih ya tuh gimana merpati itu cepat bekur ya tuh ini masih pikirnya Oke ini kayaknya udah jodoh temen-temen tuh pikirkan saya biasanya larlima sudah berancar temen-temen tuh lihatin tuh 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 jadi kalian harus pahami ini cara mempercepat agar merpati berancar ya temen-temen yang sebetulnya itu begitu cara mempercepat merpati berancar bukan memberancakkan merpati piyik karena kalau belum waktunya ya susah temen-temen tapi ada teknik-teknik khusus para penghobi ya kayak saya pribadi tuh kita akal-akalin jadi belum waktunya berancar dia udah duluan nah caranya kayak gimana nah saya akan jelasin ke kalian nih kayak saya kasih contoh dulu ya Nenya juga udah jodoh gitu Hai jadi ada cara-cara wah ini udah penjawat nih belum saya main-mainin tuh ini sampai dari lar ini jodoh nih lar empat itu sudah jodoh udah berancar ya temen-temen ya mungkin yang ini baunya enak banget coba makanan ini warnanya sih bau makanan nah kita sambil sini nih nih ini ada nih merpatinya nih tuh ini satu nih ya temen-temen Nah apakah ini sudah berancar Oh tentu temen-temen kalau merpati yang sudah saya kandang seperti ini ini udah otomatis berancar sudah siap jodoh temen-temen tinggal saya cari betinaannya Nah kita lihat nih Oke berancarnya itu segimana berancarnya tuh sisa empat ya 1234 sisa lar empat sudah siap kawin atau siap jodoh temen-temen nah ini merpatinya mantap kan jadi dengan sendirinya dia itu udah berancar tapi kalau kita tidak setting kita tidak rawat nah itu merpatinya akan sulit berancar temen-temen jadi kadang udah lar full dia nggak mau jodoh-jodoh nah mungkin pertanyaannya tepatnya seperti itu ya jadi gimana caranya yang pertama nah ketika merpati kalau saya pribadi ya tergantung kalian kalian mau settingnya di lar berapa kalau saya itu biasanya lar lima temen-temen lar lima itu sudah saya sekap seperti ini jadi kalau kalian merpatinya pengen cepat berancar begitu lar lima ya temen-temen kalian langsung kontrol nah ini untuk yang pengen cepat berancarnya kalau saya pribadi saya biarkan saja udah biarkan dia suruh berancar dengan sendirinya tapi kalau yang pengen cepat begitu lar lima sisa lima ya bulu lar lima kalian langsung tangkap dari koloni atau biasanya kan diumbar pikan nah kalau nggak diumbar pun kalian harus pisahkan atau sendirikan seperti ini temen-temen nih caranya kita ambil saja ya ini nggak enak mungkin nih sempit saya di sini ini merpatinya ya ini yang buat contoh ini Oh ini dulu ya kita tes dulu apakah ini bener sudah berancar ya seperti itu dengan mana ya eh mungkin betinaan ini aja nih eh nah di sini agak sempit Nah lihat temen-temen Oke tuh uh ini kalau dikasih betina yang sendirian lagi atau sudah berancar udah pasti jodoh tuh tuh liatin tuh dia enggak matuk tuh oke eh matuk tuh mungkin enggak suka dengan warna ini nah ini pokoknya ini udah berancar temen-temen dia tuh suka warna apa ya Oh ini pokoknya udah berancar eh Oh ini tuh emang galak tuh lupa-lupa tuh memang galak sama tangan aja memang galak tapi ini sudah sudah berancar siap jodoh nah oke tadi udah kelihatannya bekar bekur bekar bekur tuh pertanda merpatinya sudah berancar tuh ini emang galak tuh ini anaknya siapa lupa nih Nah kita pindah ke sana biar lebih enggak lebih enak masuk dulu biar enggak tangkuk ini nanti kayak gini aja giring nomor tak kalian perhatikan ya 12 nih ada merpati nah saya ambil aja nih ya biar langsung nih nih latin nih giring temen-temen nah oke kita pindah kesini dulu saya mau jelasin sedikit ke kalian ya ini simpen disini dulu nih yang bikinnya ya saya mau ambil satu lagi jadi kalau kalian bener nih tuh ini saya pakai jamu hebat temen-temen rutin kasih jamu hebat nih lihat merpatinya giring tuh disini aja giring oke kembali ke topik ya manfaat merpati yang sudah berancar itu banyak sekali temen-temen kita kita mudah menjodohkannya kita mudah menggiringkannya kita mudah memasangkannya temen-temen jadi enggak kebingungan atau kerepotan lagi nah lihat nih temen-temen tuh merpatinya bekur-bekur dia kayaknya sukai warna yang sama silper juga tuh tuh ya kan karena dia udah berancar banget bentar saya ambil mana betinaan ya mungkin betinaan yang yang warna lainnya harus warna lainnya ini aja ya coba yang ini kayaknya dia bapak-bapakurin yang ini tuh tuh liatin tuh temen-temen tuh tuh sama aja nih ini pamannya kalau nggak salah si paman ini keponakannya tuh gue merpati ini sama tuh ya kan dia udah berancar mana lagi nih ada merpati saya juga masih kecil udah berancar juga temen-temen nah ini contoh yang kalau sudah berancar terus dapet jodoh nih hasilnya seperti ini tuh 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 nih 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 kasih kasih lihat kasih lihat ini nih merpati yang tuh kalau kita bener Nah tuh tuh ini juga sama lar berapa ini lar2 kalau nggak salah nih Nah kita lihatnya ada 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 merpati yang ini nih eh itu boy Hampir mirip sih ya Tuh Diam dulu Oke Kita langsung ke caranya ya teman-teman Jadi kita itu Jadi merpati yang masih muda Kita siapkan Gitu prinsipnya ya Jadi bukan memberancakkan merpati Kalau memberancakkan merpati itu Sangatlah susah teman-teman Gimana Karena merpati pada dasarnya kalau belum waktunya Masih balita masih kecil Ya sampai kapanpun kalian Nggak akan bisa memberancakkan merpati pihiknya Begitu pun merpati yang sudah dewasa Kalau yang sudah dewasa itu Lebih mudah teman-teman Tapi kalau merpati pihik kan agak susah Nah caranya kita Jaga pola makan teman-teman Yang pertama itu pola makannya harus teratur Yang kedua sering-sering Dijemur teman-teman Nah agar merpati kalian itu cepat beranca Sering-sering dijemur Dan yang ketiga Kalian sendirikan Seperti merpati saya tadi Kan yang ini nih Saya simpan disana Sendirikan Kasih tempat atau kandang khusus Biar dia itu sendiri Jangan tercampur dengan merpati lain Untuk makan dan minumnya pun Kalian sediakan teman-teman Nah itu yang caranya yang ketiga Cara yang keempat Agar merpatinya cepat Cepat ya teman-teman Cepat beranca Bukan memberanca Jadi dia itu jauh lebih Ibaratnya kasarnya gini Umurnya sama dengan merpati yang A dan B Saya kasih contoh ya Merpati A dan B Umurnya sama Tetapi ketika kalian melakukan perawatan Yang tadi ya Yang tadi sudah saya sebutkan Itu insya Allah jauh lebih cepat beranca Daripada merpati yang tidak kalian lakukan apapun Atau kalian diamkan Nah itu prinsipnya Jadi bukan memberancakan pik Tapi mempercepat merpati agar beranca Jadi yang pertama tadi apa? Jangan dumpar ya Si merpatinya disendirikan Kasih makanan ya Yang teratur tepat Terus kasih kandang sendirian Jangan dengan merpati lain Terus Sering-sering dijemur teman-teman Jadi kayak merpati yang pada umumnya Kalian yang sudah jodoh atau sudah dilatih Ya dijemur lah Merpati yang mau cepat beranca Boleh juga dimandikan teman-teman Cuma untuk dimandikan Kalian boleh memandikannya Setiap hari Kalau pengen lebih jauh lebih cepat Tapi tidak setiap hari pun tidak apa-apa Cuma mandinya ini jangan mandi basah teman-teman Tapi memandikannya itu hanya Mandi kering atau Secukupnya saja Terus kalian jemur Nah terus yang keempat Agar hasilnya lebih maksimal Kalian gunakan jamu hebat teman-teman Nah untuk jamu hebatnya Ada di deskripsi video ini Kalian tinggal cek Linknya Untuk kalian kalau pengen beli Pengen dapat Hasil yang lebih maksimal Kalian harus beli jamu hebat Yang ada di deskripsi Nah kayak contoh ini Merpati saya ini masih sangat Pihikan ya teman-teman Ini Nah sisa dua Nih sisa dua Udah girinya udah edan Ini jarak terbang Kurang lebih udah Nyampe 20 meteran teman-teman Sebetulnya sih Biasanya saya nggak Melatih dulu teman-teman Biasanya Kalau sisa dua seperti ini Baru saya latih teman-teman Tapi karena Ada yang request juga Bisa dilatih nggak bang Ya jadi ini saya latih Ini udah terbang Udah Dapat berapa giringan Ini kurang lebih 2 sampai 3 giringan teman-teman Ini saya Merpati ini Beranca itu dari Sisa lar 7 Teman-teman Bayangkan dari Sisa lar 7 Dia itu sudah beranca Sudah giring pula Nih merpatinya Sampai sekarang Tuh Ya cuman ya udah Pernah istirahat Ngerem Tuh giringnya nanti Seperti ini Tuh Tuh Nah kuncinya itu Ada di Jamu hebat teman-teman Kayak ini juga sama nih Masih kecil Terus mana lagi Yang masih kecil ya Itu ada Si poswan Ini mah udah Udah nggak Udah dewasa Lupa Itu ya Itu belum saya Giringin Yang tadi sudah jodoh Teman-teman Nggak tahu adiknya ini Nggak tahu Siapanya ya Lupa Nggak tahu adiknya ini Jadi saya lupa Karena warnanya itu Sama aja teman-teman Ini sama Ini sama Ini sama Karena telurnya saya Pindah-pindah ke merpati lain Jadi saya bingung juga Teman-teman Jadi Nggak Sempat ditulis ya Cuman yang jelas ya Keturunan Dari si raja Pukul Jadi caranya seperti itu ya Teman-teman Cukup 4 cara Nah saya mau tes juga Yang tadi tuh ya Yang udah bekur-bekur Tapi saya belum Ngepantau Dia itu jodoh Teman-teman Tapi udah akur Udah nggak berantem Nggak tahu itu Udah giring apa Belum Nah Kalau kalian melakukan Terapan itu Atau kalian bingung ya Usia bulu 4 Eh bulu berapa ya Bulu 6 lah Bulu 6 atau bulu 5 Teman-teman Sekitar bulu 6 atau bulu 5 Lar piyik ya Yang masih piyikan nih Kalau dewasa itu Biasanya saya Cukup 3 hari aja Merepatinya Jamin beranca Hanya dengan Jamu hebat Kalau yang piyikan itu Biasanya Kalau ini Biasanya ini nih Sekitar bulu 4 Ini seperti ini Bulu 4 udah siap jodoh Teman-teman Jadi kalian ambil Dari bulu 5 Sendirikan Asing kan Kasih kandang Kasih tempat Sering jemur Sering mandi Kasih jamu hebat Nah begitu Si salar 4 Seperti ini Dia itu udah siap jodoh Nah yang bertanya juga Kalau pengen cepat nih Tuh ya bener Sisa 4 Tuh Ini yang Memang saya setting Atau Mau saya jodohkan Cuman belum ada Betinaannya nih Rencananya Saya mau jodohkan Sama ini Teman-teman Ini ada Betinaan Yang Jantannya itu Atau si anak nakal Hilang Gak tau kemana Lagi ngeloloh Teman-teman Tuh Rencananya sama itu Cuman Itu betinanya Masih ngeloloh Alhamdulillah Dia masih mau Meloloh Anakannya Jadi saya siapin Merpati piyikan ini Kalau gak Sama ini Sama ada lagi Piyikan di atas Udah beranca juga Teman-teman Karena saya rutin Kasih jamu hebat Ini mah tinggal Saya cari betinanya aja nih Udah pasti Siap jodoh Nah ini Bulunya Si salar 4 Tuh Ini saya baru Nangkep kurang lebih Dapet berapa hari nih Dua harian nih Baru nangkep disini Biasanya kan Dilepas Ini saya tangkep Kalau yang satunya itu Ada betinanya Udah jodoh ya Teman-teman Yang disana tuh Nih Saya kasih lihat Kalau yang ini Karena ada Kalau itu kan Gak ada betinanya Nah kalau ini Ini ada betinanya Jadi saya langsung Pasangkan Langsung jodoh Teman-teman Tuh ini Si salar 2 Udah jodoh Ini udah jodoh Udah lumayan lama Cuman Belum kepantau Kawin Jadi saya gak tau Ini juga Coba mau saya lepas ya Mumpung Tuh Ininya liar Teman-teman Tapi kedua Merbat ini Saya kasih jamu hebat Mudah-mudahan giring Mudah-mudahan Nah ini kan warnanya Sama aja nih Teman-teman Giring gak ya Jangan-jangan giring Saya belum tau nih Belum pernah Jadi gak dilepasin tuh ya Kalau udah jodoh Ya udah saja Nanti Kalau saya biasanya mainin Sampai Nelur Tuh ekornya Belum Maksimal Belum kayaknya teman-teman Karena ini Memang gak difokuskan Buat saya Giringkan nih Tapi yang jelas ini Sudah jodoh nih Kemungkinan Kalau saya lepas Dia bakalan Ngejar nih Kemungkinan ya Udah kawin Belum sih nih Nah kayak ini Kalau Kesini nih Ini kan masih Terbang deh Burunya Nah kalau ini Susah teman-teman Tapi Nah usia segini Bisa kita Setting Agar merpatinya Cepat beranca Nih nyariin nih Giring Nah baru ngeliat nih Tuh Ya kan teman-teman Ini kayaknya Udah giring Kayaknya Sepertinya Cuman belum ngerti saja Belum saya rawat juga nih Teman-teman Iya kan Tuh Tuh Iya kan Ini yang jelas Cucunya raja pukul Teman-teman Ini juga sama Cucunya Ini cucu Ini cucu Cucu ketemu cucu nih Lalu itu cucu dari bapak Lalu ini cucu dari ibu Oke Kita tangkap saja lah Ngeri Ya Jadi caranya Seperti itu Teman-teman Nah nanti Kalau kalian mau Requestan Bang coba ini giringin Boleh teman-teman Sarannya kalian komentar di bawah Nanti saya giringin Nah caranya Biar merpati ini Cepat beranca Ini juga cepat beranca Si seller 4 teman-teman Lihat Lihat Tapi sudah beranca Barangnya itu bareng Digiringkan bisa Digiringkan bisa Dijodohin Digiringin boleh Kalian silahkan komentar di bawah Nanti saya akan Dijodohin Dikabung nih Sudah beranca Belum Sudah jangan Nanti kalau kalian sudah Punya betinaan yang cocok Pas Baru kalian Lakukan Penjodohan